Intro Hei, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan lagi-lagi kita akan membahas permainan masa lalu teman-teman Dari mantan juara dunia Jose Raul Capablanca Master catur asal Cuba Menghadapi pecatur hebat Spanyol Angel Ribera Arnold Dan tentunya ini juga berlangsung di Spanyol Pada tahun 1935 Bagaimana permainannya langsung saja kita simak Di Catur Talk Indonesia Intro Bagaimana teman-teman disini Jose Raul Capablanca Putih Memulangkah dengan peon G4 Dibalas C6 Tentunya dengan C6 pertahanan karukan di papan Kuda ke C3 diaktifkan D5 Dan disini tidak ditukarkan peon Memainkan kuda ke F3 Pertukaran peon terjadi Kuda menerima Dan kuda ke D7 dipilih oleh hitam Salah satu juga variasi yang cukup populer pada karukan teman-teman Dan juga sebagai jebakan Saya akan menunjukkan kepada anda dengan gajah ke F5 Apabila teman anda memainkan ini Dapat dibalas dengan kuda ke G3 Gajah ke G6 karena diancam Maka H4 ada ke depan dorongan H6 cukup logis membuka ruang bagi gajah Maka kuda ke E5 Gajah ke H7 Kita punya langkah menarik Dengan montri ke H5 Ancaman skagmat G6 cukup logis Maka gajah ke C4 Karena tidak mungkin Peon memukul montri Karena gajah juga memukul peon 5 F7 Adalah skagmat E6 dimainkan Masalahnya montri ke E2 Dapat kita lakukan teman-teman Dan saat ini Apa yang harus dilakukan oleh hitam Biasanya jatuh dalam jebakan Pengembangan natural Yaitu dengan kuda ke F6 Dan jika hal ini terjadi Yang harus kita ingat teman-teman Kuda memukul peon 5 F7 Disini memforking mentri dan benteng Raja menerima Menteri memukul peon E6 skag Satu-satunya raja ke G7 Menteri ke F7 adalah skagmat Luar biasa teman-teman Dan juga variasi lengkap pada karukan Silahkan tonton Dengan mengklik link yang ada di kanan pojok atas Dan kita kembali ke partai aslinya Dan di dalam posisi hitam Ribera Memainkan dengan kuda ke D7 Lalu dibalas D4 Menguasai petak pusat Dan hitam memilih dengan kuda GKF6 Menawarkan kuda Dan ditolak kuda ke G3 Tetapi apabila anda teman-teman Pada permainan blitz atau kilat Dapat dicoba sebuah langkah pancingan Menteri ke E2 Dan percatu tidak Ini adalah langkah jebakan teman-teman Dimana saat ini Kuda wajib bergerak Atau kuda memukul kuda Apabila dicoba langkah lain Selain dari dua langkah tersebut Semisal dengan B6 Mempersiapkan Vianc2 Masalahnya kuda saat ini KD6 Adalah skagma Teman-teman Kita lihat bahwa Menteri ini mengepin Pion Sangat-sangat menarik tentunya Dan kita kembali teman-teman Tentunya kuda saat ini dipilih ke G3 Maka berlanjut Pion ke E0 Tentunya membuka ruang bagi gajah Gajah ke D3 juga mempersiapkan rokade Fokus rencana gajah ke E7 Dan masing-masing pemain Melakukan rokade saya beraja Berkembang dengan menteri ke E2 Langkah menteri ke E2 Selain juga ke depan Mengaktifkan gajah Supaya menghubungkan benteng satu sama lain Juga mungkin ke depan Supaya juga menukarkan kuda Membawa menteri ke sentral Pion ke C5 berlanjut Menawarkan pion Ditolak juga dengan benteng ke D1 Dimana juga mensupport pion ke depan Juga secara tidak langsung Mengancam menteri Dan tentunya melihat langkah benteng ini Cukup juga merepotkan di masa depan Sehingga menteri langsung juga ke D7 Menghindar Dan gajah ke G5 Mengancam kuda Yang jadi pertanyaan saat ini Coba lihat seksama teman-teman Posisi ini Apa yang harus dimainkan oleh hitam Dan hitam tentunya cukup logis Membuat pengembangan Yaitu dengan pion ke B6 Mempersiapkan Fiancito Maka inilah yang dipancing oleh Jose Raul Cabablanca Memilih langsung D5 Terlihat mengorbankan Dimana kuda tentunya menerima Karena tidak mungkin pion menerima ya Karena jelas Bahwa bila hal ini terjadi Menteri akan memukul gajah Tentunya kuda menerima Maka membuka juga Gajah mengancam gajah Pertukaran terjadi Kuda menerima Maka teman-teman Anda pos seperti ini Apa langkah brilian Yang ditemukan oleh Jose Raul Cabablanca Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Gajah memukul pion H7 Langkah brilian pengorbanan pertama Tentunya raja menerima Membawa kuda ke G5 Ini sangat penting teman-teman Apabila dicoba Mungkin beberapa dari kita Ada yang berpikir dengan Menteri ke 4 skak Waktu yang sama mengancam benteng Masalahnya ini akan Kebalikan bagi hitam Karena setelah raja ke G8 Apabila diterima benteng ini Kuda ke C6 Dimana ke depan Menutup akses dari menteri Langkah gajah selanjutnya Untuk menjebak menteri Oke teman-teman Oleh sebab itulah Di dalam posisi kuda ke G5 Dan tentunya raja ke G8 Bagaimana bang Jika saat ini Raja maju misalkan Masalahnya ini akan Skakmat lebih cepat Dengan menteri ke H5 skak Raja ke F6 Kuda saat ini ke G4 Dan ini pun skakmat teman-teman Oke dan kita kembali Di dalam posisi seperti ini Raja ke G8 Dan lagi-lagi teman-teman Sebuah tantangan Coba Anda pos beri ini Temukan langkah terbaik Langkah brilian Yang ditemukan oleh putih Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda bisa menemukan Percatau tidak Langkah itulah dengan penukaran kualitas Benteng memukul kuda teman-teman Saya akan menunjukkan Mengapa langkah ini cukup penting Sebelumnya Apabila langsung dimainkan dengan Menteri terlebih dahulu ke H5 Masalahnya kuda akan ke F6 Dimana mengancam menteri Juga mensupport petak H7 Dimana menteri mundur Kuda akan juga mengancam menteri Menteri ke H3 E5 lagi-lagi mengancam menteri Kuda menutup Dimana benteng dapat aktif Kita lihat teman-teman Kuda sebagai defender Dan kuda ini sedang dipin Oke Oleh sebab itulah Sangat penting bagaimana juga Kalkulasi yang dimainkan oleh Jose Raul Cabo Blanca Yang menemukan lanjutan terbaik Benteng menukarkan terhadap kuda Tentunya saat ini Menteri menerima Dan menteri baru ke H5 Ancaman skakmat Dan kita lihat Tidak ada kuda Untuk mencegah teman-teman Benteng ke D8 saat ini Juga membuka ruang bagi Raja Menteri memukul pion F7 skak Raja ke H8 Dan apa yang harus dimainkan H4 teman-teman Walaupun ini Langkah kesalahan Tetapi kita akan melihat Kedepan ide dari Jose Raul Cabo Blanca Sebelumnya memang Di dalam pos ini Bahwa benteng ke E1 Adalah rekomendasi Menteri ke E8 Misalkan Kuda ke H5 saat ini Pertukaran terjadi Dimakan juga skak Dimana setelah berpindah Benteng akan tumbang Disini juga Gajah belum aktif Dan pion akan tumbang Apabila gajah ke D7 Masalahnya disini Kuda akan memukul pion Pertukaran terjadi Dan kita lihat teman-teman Unggul 2 pion Tentunya disini juga Benteng mengancam Kuda Langkah jebakan benteng Misalkan juga ancaman Karena apabila benteng Langsung memukul kuda Ini akan skakmat Masalahnya G3 Raja ke F7 Benteng ke E2 Men support Baris ke D2 Disini pun putih Lebih baik Oke dan kita kembali Ke partai aslinya Di dalam posisi Seperti ini teman-teman Dipilih tentunya Yaitu dengan H4 Maka disini juga Menteri ke E8 Opsi terbaik Dan kuda ke H5 Disinilah teman-teman Hitam memilih Dengan Menteri ke F8 Dan ini adalah Langkah blunder Langkah terbaik Ialah dengan menukarkan Menteri Tetapi yang tidak diinginkan Mungkin oleh hitam Dimana setelah kuda memukul menteri Disini benteng akan tumbang Tetapi bedanya teman-teman Disini benteng Tidak lagi mengancam pion Dimana gajah ke D7 Membuka benteng Mengancam kuda Kuda menyelamatkan diri Diancam juga kuda teman-teman Dan disini juga Kita lihat Masih cukup sebanding ke depan Pion juga diancam Dilindungi benteng ke D4 Mungkin ke depan menukarkan Dimana juga mengorbankan kuda Dengan harapan Ancaman skakmat ke depan Disupot oleh gajah Sangat-sangat luar biasa Bagaimana kombinasi yang terjadi Namun rupanya Kita akan melihat Bedanya signifikan Kita kembali ke partiasinya Dan hitam tentunya Memilih dengan Menteri KF8 Maka lagi-lagi teman-teman Sebuah tantangan Anda pos beri ini Apa langkah brilian Pamungkas Yang ditemukan oleh Joseph Raul Kabup langkah di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Kuda KF6 Langkah brilian teman-teman Dan apapun yang dilakukan Atau dibalas oleh hitam Serba salah Disini kuda KG8 Dimana ancaman selanjutnya Ialah melakukan skak Sehingga dengan kuda KG8 Tentunya Disini juga dengan harapan Dapat menutup ke depan Tetapi Selebihnya teman-teman Apabila menteri Memukul menteri Kuda memukul menteri Langsung skakmat Dan juga apabila Pion yang menerima Juga membuka Akses menteri KG7 adalah skakmat Dan masih dicoba tentunya Yaitu dengan kuda KG8 Akan tetapi setelah tetap Menteri KG5 skak Disini juga hitam menyerah Karena ia menyadari Kuda menutup Maka menteri saat ini KG6 Ancaman skakmat Tak bisa dicegah Kecuali memberikan Menteri teman-teman Maka kuda memukul menteri Jelas Disini putih Unggul kualitas Dan sangat-sangat Mudah ke depan Bagi putih Memenangkan permainan Luar biasa bagaimana Partai yang terjadi Berikut adalah Tingkat akurasinya Ulasan permainan Dari komputer Menunjukkan bahwa Jose Raul Capoblanca Memiliki tingkat akurasi 89,3% Dengan memiliki 3 langkah brilian Dan hitam Ribera 80,2% Baiklah teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Bila ada saran ke depan Dan juga request Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request antara anda Salam Satur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton